Hai guys, kembali lagi di channel SJSEL Oke, langsung aja ya Untuk video kali ini, aku akan membahas Beberapa smartphone terbaru Yang sudah dilengkapi dengan teknologi OIS Yang terletak di kameranya Nah, kira-kira HP apa aja? Yuk sama-sama kita simak videonya Yang pertama ada Xiaomi Mi 10T Pro Smartphone ini ternyata sudah dibekali dengan OIS Sehingga video yang dihasilkan tetap stabil Selain itu juga, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang Yang dimana kamera utamanya beresolusi 108MP Yang mampu melakukan zoom digital 30x Ada juga kamera ultra wide angle yang beresolusi 13MP Dan kamera makro beresolusi 5MP Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 20MP Di smartphone ini memiliki layar yang berukuran 6,67 inch Dengan resolusi 1080x2400 pixel Serta sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 Untuk prosesornya sendiri Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 865 5G Dengan dukungan GPU Andreno 650 Yang telah mendukung jaringan 5G Smartphone ini juga dibekali dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh Dan fast charging 33W Harganya sendiri yaitu 6,499,000 untuk RAM 8 dengan internal 128GB Dan 6,999,000 untuk RAM 8 dengan internal 256GB Lanjut, yang kedua ada Xiaomi Mi 11 Ponsel ini juga telah dilengkapi dengan teknologi OIS pada kameranya Memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi 108MP Untuk kamera utamanya Ultra wide angle 13MP Dan 5MP untuk kamera makro Sementara di kamera selfie-nya beresolusi 20MP Selain itu, Mi 11 memiliki layar dengan panel AMOLED yang berukuran 6,81 inch Layarnya juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Victus Dari prosesornya Ponsel ini didukung dengan chipset Snapdragon 888 5G Memiliki baterai yang berkapasitas 4600 mAh Dengan dukungan fast charging 55W Untuk harganya sendiri, Mi 11 dibanderol di harga Rp 9,999,000 Lanjut lagi, yang ketiga ada Vivo V21 5G Vivo V21 5G merupakan smartphone terbaru yang diluncurkan oleh Vivo Ponsel ini juga telah dilengkapi dengan teknologi OIS Terlebih memiliki 3 kamera yang terletak di back covernya Yang dimana kamera utamanya beresolusi 64MP Dan untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 44MP Menariknya lagi, kamera belakang maupun kamera depan dari Vivo V21 5G Sudah support dengan teknologi OIS Di Vivo V21 juga memiliki layar dengan panel layar AMOLED Yang berukuran 6,44 inch Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz Untuk dapur pacunya, Vivo V21 5G ditenagai dengan chipset Mediatek Dimensity 800U 5G Dengan sistem Android 11 dan Funtouch OS 11 Selain itu juga dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh Dengan dukungan fast charging 33W Nah, untuk harganya sendiri Vivo V21 5G ini yaitu Rp 5.799.000 Oke, kali ini ponsel yang sudah dilengkapi dengan OIS Yaitu ada dari produk Samsung Yaitu ada Samsung A72 dan Samsung A52 Untuk spesifikasinya tidak jauh berbeda ya Kedua ponsel ini sama-sama memiliki 4 kamera belakang Yang dimana kamera utamanya sama-sama beresolusi 64MP Dan ditambah lagi dengan teknologi OIS Untuk kamera depannya, keduanya juga sama-sama beresolusi 32MP Untuk prosesornya juga sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 720G Dengan sistem Android 11 Yang membedakan hanya dari ukuran layar dan kapasitas baterainya saja Untuk Samsung A72 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Dan dengan dukungan fast charging 25W Dan untuk di Samsung A52 dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh Dan dengan dukungan fast charging 25W Selain itu, keduanya juga sudah sama-sama membawa sertifikasi IP67 Water Resistant Dan untuk harganya sendiri Samsung A72 dibanderol di harga Rp 5.999.000 Untuk RAM 8 internal 128 Dan RAM 8 dengan internal 256 dibanderol di harga Rp 6.399.000 Sedangkan untuk Samsung A52 RAM 8 internal 128GB Dibanderol di harga Rp 4.999.000 Dan untuk yang RAM 8 dengan internal 256 Dibanderol di harga Rp 5.399.000 Nah, itu tadi beberapa smartphone yang sudah didukung dengan teknologi OIS versi SJCELL Dan buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu smartphone tadi Kalian bisa langsung hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi Atau buat kalian yang berada di kota Tabanan Bisa langsung datang ke store kita ya Swastika Jayasel Dan buat teman-teman yang ada di luar kota Tabanan Atau di luar Pulau Bali Kalian bisa bertransaksi via Tokopedia Oke, cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat Seperti biasa Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe juga Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video-video selanjutnya